Halo, saya Handoko Wiki Wargo dari Maestro Consulting, Kucing, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum atau Senin Rebu Jumat Live adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut menjadaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini kita akan membahas, sekarang sudah episode 235, dan kita akan membahas sebuah topik yang namanya Learning History. Sebetulnya judulnya panjang, tapi karena saya punya kebiasaan untuk membuat judul dengan dua kata saja, maka itulah yang muncul. Baik, teman-teman semua, tentu saja saya mengucapkan terima kasih memasuki bulan Oktober ini. Terima kasih untuk selalu setia mengikuti Serajum Live, karena hari ini sudah 235, 235 ini kalau dibagi menjadi 3, itu hampir 80 minggu kami melakukan. Non-stop. Tidak terintrupsi juga. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah memberikan kekuatan, sudah memberikan pimpinan, sehingga program ini berjalan dengan baik. Teman-teman semua, izinkan saya menggunakan PowerPoint untuk memulai acara. Nah, hari ini kita akan coba bahas Serajum. Ntar saya ketik dulu. Oke, sudah muncul kah? Saya yang belum muncul, masih terlalu kecil. Nah, teman-teman semua, seperti biasa, karena ini hari Jumat, maka kita akan menggunakan movie, karena ini adalah Friday Night Movie. Nah, teman-teman semua yang menjadi pendengar saat ini, maupun nanti, film yang akan dibahas, hari ini adalah Last Emperor. Jadi, film ini, materi ini, biasanya dibahas dulu di satu tim di Maestro, di antara para Maestro Angels, untuk mereka mengusulkan apa-apa. Bukan hanya mengusulkan, mereka juga akan menyiapkan. Jadi, ini akan menjadi satu rangkaian. Satu rangkaian dalam rangka ulang tahun Maestro yang ke-18, yang jatuhnya nanti adalah tanggal 8 Oktober. Kita ketemu lagi. Di tanggal 8 Oktober, nanti kita akan ada materi yang judul adalah Moving Forward. Teman-teman semua, hari ini ada tanggal 1, nanti tanggal 3, eh, tanggal 4 ada lagi, Senen, kemudian tanggal 6, terus kemudian tanggal 8, ya, Senen, Rebu, Jumat. Baik, kita akan mulai. Saya segini cukup, ya. Bicara tentang sejarah, ya, karena ini kita bicara soal belajarlah dari sejarah. Kalau ada yang belakang jas merah, jangan melupakan sejarah. Kira-kira begitu lupa, ya. Bicara tentang sejarah, Tiongkok memiliki perjalanan yang panjang. Salah satu film based on true story yang fenomenal, yang terkait dengan Tiongkok, yaitu The Last Emperor. Film ini film lama, ya, mungkin juga sudah tidak mudah juga mendapatannya, tapi bagi orang-orang lama, mestinya pada saat itu nonton filmnya fokus banget. Nanti kita cerita seberapa fokusnya film ini. Dirilis tahun 1987, jadi waktu itu saya masih kuliah, eh, masih kuliah, ya. Hampir selesai sarjana saya di Taruhan Negara, hampir selesai, dan kemudian saya juga sudah masuk di Universitas Indonesia, di Visib, dan nonton pada saat itu. Film drama, biografi tentang kehidupan Puyi, ya. Kaisar Tiongkok yang terakhir. Disturuh dari oleh, ya ini menarik, mestinya sutradaranya dari sana, dari berbau Cina juga, ya. Atau oleh Tiongkok juga, John Woo, gitu, misalnya. Tapi ini disturuh dari oleh Bernardo Bertolucci, tapi dia benar-benar bagus. Yang main oleh John Lone, yang sebagai Puyi, tapi Puyi bukan Puyi kecil, ya, Puyi besar. John Chen, ya, sebagai One Round, Peter O'Toole sebagai original Johnson, yang nanti akhirnya jadi gurunya Puyi. Ya, nah, teman-teman semua, kita akan masuk ke materi. Kita akan masuk materi. Jadi materi ini ada iklannya dulu, ya. Materi ini direkam dan akan dipostingkan di akun kanal YouTube Tiongkok Maestro. Ya, silahkan subscribe, silahkan taruh like, silahkan komen, silahkan share, dan jangan lupa, pencet bell itu, pencet bell di atas. Ya. Nah, teman-teman semua, kita akan lanjutkan. Teman-teman semua sinapsisnya dulu. Puyi itu waktu itu masih tiga tahun. Panggil ke kota terlarang atau Providen City, saya ke Cina dua kali, tiga kali, ya. Eh, tiga kali. Empat kali kali, saya ke Cina empat kali. Itu pernah ke Providen City juga, ya. Yang saya ingat, Providen City terakhir tahun dua kali saya ke Beijing, ya. Providen City terakhir saya ke sana tahun 2012, rasanya. Cukup lama juga, ya. Kalau belum lama ke Cina, ada hari yang lain-lain, ya. Puyi kecil, tiga tahun, diundang ke kota terlarang oleh Janda Permaisuri Cisi yang sekarang. Ya, jadi kaisarnya, kaisarnya itu sudah wafat, atau meninggal, dan mengatakan bahwa kaisar selanjutnya adalah Puyi, padahal masih tiga tahun. Ya, ini based on the story, ya, teman-teman semua, ya. Puyi bingung menjalani kumpacara penobatan, yang namanya juga anak panggilan tiga tahun, ya. Juga ketika diperkenalkan kepada ratusan sim istana dan juga para pelayan. Ya, satu-satunya sosok yang akrab adalah perawatnya, yang namanya Armo, ya. Sama, ya, kalau anak-anak kan juga gitu. Dengan neninya, dengan susternya, atau dengan pembantu, ikut bantunya, ya, gitu ya. Pada saat Puyi berusaha delapan tahun, keluarganya baru kemudian berkunjung istana, sementara dia tidak lagi mengenali mereka. Jadi karena lima tahun terpisah. Anak kecil lima tahun terpisah, dia pasti nggak ingat, ya. Sebelum tiga tahun, dia nggak punya ikatan. Saudara laki-lakinya berusaha tujuh tahun, ya. Puyi tetap berada di kota terlarang untuk menjadi teman bermain dan pendamping Kaisar. Ini menarik, ya. Jadi Kaisar bersama dengan adik kandungnya, terus kemudian jadi teman mainnya. Karena ya umur segitu ya masih tenang main, kan. Karena itu lapan tahun. Pada tanggal 11 Oktober 19 plus, terjadi sebuah revolusi yang menggulingkan dinasi Qing. Cina pun berubah menjadi negara republik. Nah, teman-teman semua, kalau Anda teringat, itu adalah revolusi itu, yang tahun 19 plus, ini adalah dokter Sun Yat-sen. Jadi, baik lagi, saya tidak mau bicara politik, saya mau bicara soal histori, dan bagaimana kita sebaiknya belajar dari histori. Tidak harus belajar dari historinya sendiri, bisa belajar dari historinya orang lain. Pada tahun 1919, Puyi belajar pendidikan gaya barat dari General Johnston, yang berasal dari Skotlandia. Dari Johnston itu diberi nama Henry Puyi. Tahun 22, dia menikah dengan si Wan Rong, yang dimainkan si cantik. Dapat tadi, Gong Li, dan seler bernama Wen Xiu. Pada tahun 1924, dia diusir dari istana, dan dia seingkat ke Dienstein. Maaf, saya tidak begitu jago dengan lokat-logat sana, lokat Mandarin. Pada tahun 1934, Jepang menobatkannya sebagai kaisar dari negara boneka Manjukuok. Jadi, negara Manjuku. Jadi, memang digambarkan betul bahwa Jepang kan masuk ke Tiongkok, dan sampai hari ini masih suka menimbulkan kesalahan. Masih ada sentimen karena masa itu. Dia tetap menjadi penguasa wilayah tersebut, sampai akhirnya 1945 ditangkap oleh Tenggara Merah. Terus, Puyi pun menjadi perhanan politik komunis, dan pada tahun 1959, dari tadi bukan 1945, 1949-nya. Karena, kan ada revolusi yang akhirnya munculkan, Mo Chetong. Itu jadi 10 tahun lamanya. Dia itu ditahan, sehingga pada tahun 1969, mendapatkan pengampunan, atau dibebaskan. Akhirnya, sisa hidupnya, dihabiskan menjadi seorang tukang kebun. Teman-teman semua, film ini, kalau boleh saya cerita, ini film yang sangat luar biasa, film kolosal. Aduh, benar-benar bagus banget. Tapi saya akan cerita dulu soal dari mana, cerita dari beberapa film yang diambil. Film ini diambil dari buku, Autobiografi Puyi. Saya ada kebingungan juga, kalau dikatakan sebagai autobiografi, itu mestinya adalah yang menulis, yang menulis adalah yang melakukan, Puyi sendiri. Tapi kan ini sepertinya enggak. Oleh karena itu, autobiografinya saya kasih Anda kutip. Tapi kenapa kok tetap saya tulis autobiografi? Karena di bukunya ada ditulis memang. The Autobiography of Aisin Gyoro Puyi. Autobiography of Henry Puyi, The Last Emperor of China. Ini ada dua buku, sebetulnya, dua buku yang sebetulnya, nanti kita akan cerita. Baik, teman-teman semua, jadi autobiografinya ada di mana? Ada di kandak. Terbit 6487-2002, ini ditulis oleh penulis bayangan, atau mungkin disebut dengan ghostwriters, Wendali. Penulis bayangan, ghostwriters. Dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Antiochok, dan dalam bahasa Inggrisnya, judulnya adalah From Emperor to Citizen. Dari seorang kaisar menjadi warga biasa. Diterbitkan oleh penerbit Gunzong, pada tahun 1964, terbit pertama kali. Nah, karena di lingkungan sosial dan suasana politik, pada saat penerbitan, ada sekitar 160 ribu kata dihapus dari naskah hitung. Buku ini terbitkan ulang di Tiongkok pada tahun 2007, dengan tambahan revisi terbaru, yaitu 160 ribu kata yang sebelumnya dihapus. Jadi kita bisa membayangkan, pada saat di launching itu tidak semuanya muncul, pada saat 2007 situasi sudah berubah, jadi ditambahkan. Puyi, atau Henry Puyi, ada bukunya dalam bahasa Inggris, The Last Manchu, The Autobiography of Henry Puyi, The Last Emperor of China. Ini direvisi oleh Paul Kramer, penerbitnya Sky Horse of Bissing. Saya tidak punya kebetulan. Nanti mencari. Tapi saya cerita bagaimana hebatnya film ini. Tentu saja di jamannya, di tahun 1987 itu sangat amat luar biasa. Dia dapat the best picture, the best director, Bernal Dupato Rucci, best writing screenplay based on material from another medium, karena dari buku mestinya. best cinematography. Kalau Anda nonton filmnya, itu boleh dibilang, tidak usah datang ke Forbidden City, itu kita bisa merasakan. Seperti apa itu Forbidden City itu. Apalagi ini, the best art direction set decoration. Wah, luar biasa. Luar biasa banget. Terus ada the best costume design, the best sound, the best film editing, and the best music original score. Ini hanya membayangkan. Total berapa ya? Total ada sembilan. Dapat sembilan. Luar biasa, teman-teman semua. Kita coba simak behind the scene dari film ini. Aisin Gyoropuyi, atau Henry Puyi, itu meninggal tahun 1967. Dan kasihan meninggal dia sebagai orang biasa. Maka ditulis sebagai From Emperor to Citizen. Dia itu menjadi kaisar, setelah revolusi Sinai Brasile dilancarkan, tahun 1934 menjadi kaisar Kangde, dan negara boneka, tadi saya sudah cerita. Terus kemudian setelah R.R. Erbun Rakyat yang engkau di Perumahasian, Puyi ditahan selama 10 tahun. Jadi 49. Jadi revolusinya ada dua, 1911, Dr. Sun Yat-sen, dan 1949, itu adalah Mojotong. Puyi ditahan sebagai penjahat perang selama 10 tahun. Puyi meninggal 17 Oktober 1967 di Beijing dalam usia yang tidak terlalu tua, 61 tahun, setelah lama menderita komplikasi kaker ginjal dan penyakit jantung. Nah, saya mau cerita tadi soal tempat-tempat yang sangat terkenal. Tadi ini adalah Providen City. Terus, kompleks istana di distrik Tongjeng, Beijing, Cina di pusat kota Kaisaran Beijing. Dibangun tahun 1400 something. Merupakan bekas istana Kaisaran Tiongkok dan kediaman musim dingin Kaisaran Tiongkok dari Tirasiming hingga akhir dinasih Qing. Karena habis itu kan ada 1911 itu ada revolusi. Oke, itu dari antaranya 1420 sampai 1924. Terus, luas kita gede banget ini. Kalau ke sana jalan capek. 720 ribu meter persegi. 980 bangunan. Lebih dari 8 ribu ruangan. Bayangkan. Saya datang ke dua tempat saja itu Providen City dan Tiananmen itu enggak cukup sehari. Dua hari kita masih jalan. Salah satu situs warisan dunia UNESCO tahun 1987. Lokasinya berada di utara lapangan Tiananmen yang bisa cerita juga dan dapat diakses dari lapangan tersebut melalui kerupakan Tiananmen Oring Andri. Ini lapangan merah di Tiananmen Square lapangan berada di kota Beijing Tiongkok di luar pintu selatan di sana Providen City ini juga luas sekali 800 meter dari utara ke selatan 500 meter dari barat ke timur. Kalau Anda berjalan dari utara ke selatan saja sudah hampir sekilo sendiri. banyak raksasa. Di situ banyak sekali peristiwa penting bersejarah yang saya tidak mau memberikan nilai terhadap ininya tapi ada gerakan 4 Mei 1919 proklamasi berdirinya RT gerakan 5 April termasuk demonstrasi Tiananmen tahun 1989. Ini Anda juga sudah tahu di sana ada yang namanya Great Wall. Great Wall ini tahun 1987 penggunaan ini masukkan warisan dunia UNESCO dibangun pada periode dan dinasti Ming panjangnya 8.851 bayangkan panjangnya kayak apa orang-orang bilang bahwa bisa dilihat dari bulan teman-teman semua apa yang kita akan coba belajar nanti jangan lupa materi ini akan dipostingkan di doko maestro terus kemudian kalau Anda materinya isinya edukasi terus kemudian kalau Anda mau yang sifat inspiratif maka bisa di maestro channel nah teman-teman semua saya mau cerita sedikit tentang karya jangan lupa nyalakan lonceng juga ini akan mengingatkan Anda apabila materi baru sudah di upload teman-teman semua saya akan bercerita kepada Anda tentang satu tahun dulu apa sih yang kita belajar saya mau berbagi pada saat kita belajar sesuatu nonton sesuatu atau melihat sesuatu yang katakanlah kita bicara soal peace on true story mostly materi daripada Friday Night Movie kita adalah peace on true story mata seharusnya kita banyak belajar daripadanya kalau misalnya katakanlah kita bicara tentang peperangan adanya peperangan terus kemudian ternyata belum lama saya bicara tentang Oslo minggu lalu tentang diplomasi Oslo itu perang itu sebenarnya bisa dijaga dengan diplomasi jadi berarti kita belajar tidak usah perang yang akhirnya menyusahkan beberapa pihak cara diplomasi misalnya begitu ini kalau kita nonton jadi kita belajar bahkan kalau kita bicara soal nonton film based on true story yang dari apa namanya tentang keluarga saja berarti kita juga bisa belajar oh iya keluarga ini kalau begini akan jadi konflik maka sebaiknya agar supaya konflik itu tidak terjadi harusnya itu itu yang menjadi kuat sekali kalau kita belajar based on true story belum lama saya juga membahas tentang tiga film sebetulnya filmnya utama adalah Midway nama sebuah pulau di daerah pulau di Hawaii itu film Midway itu sendiri cerita tentang bagaimana yang namanya Amerika itu akhirnya membalas setelah serangan ke Pearl Harbor ke Jepang waktu itu dan itu Pearl Harbor sendiri dibahas bukan film Pearl Harbor yang mungkin lebih merupakan roman sejarah tetapi film Tora-Tora yang lebih ke film sejarah jadi kalau anda nonton Tora-Tora disambung dengan Pearl Harbor so you will learn dua penggal sejarah orang dunia dua waktu itu yaitu cerita tentang bagaimana Amerika dari tadinya biasa-biasa saja terus kemudian diterang di Jepang di Pearl Harbor terus kemudian Amerika marah terus kemudian menyerang Jepang dalam kasus di film Midway nah dari situ kita juga bisa belajar ya andainya seandainya waktu itu kita bisa belajar sesuatu seandainya waktu itu bisa ada cara lain tanpa harus perang ya tidak perlu ada demikian banyak nyawa itu harus melayang tidak perlu harus banyak kayaan yang hilang begitu saja ya karena apa? karena perang itu akan menjepang itu yang sebetulnya kita harus belajar nah kalau kita melihat film film ini film Last Emperor kita bercerita tentang adanya tradisi kita bercerita tentang adanya revolusi kita belajar tentang adanya yang namanya infiltrasi penetrasi dari Jepang masuk ke Cina terus menjadikan seorang menjadi resor boneka dan sebagainya sehingga pada saat kita belajar kita tahu oh 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 nah kalau kita bisa bicara soal belajar maka belajar itu kita harus belajar dari lingkungan yang dekat tidak perlu harus belajar dari kenyataan yang benar-benar kita jalanin tapi kita bisa belajar juga dari film kita bisa belajar juga dari buku kita bisa belajar juga dari tempat lain nah kenapa hari ini dijudulkan history learning karena kita belajar dari sejarah dan sejarah itu bisa berupa buku bisa berupa film bisa berupa apa saja ya mudah-mudahan kita bisa belajar ya dari sejarah ini ya bahwa tidak perlu belajar saya tadi ya sempat mau membahas film yang belakangan diributin dengan satu tapi saya pikir saya enggak mau pancing polemik ya karena ada yang pro ada yang kontra ada yang pro punya tujuan sendiri kontranya juga punya tujuan sendiri ya jadi akhirnya saya tidak menjurutkan Anda tahu yang saya mau teman-teman semua nah kalau gitu menjadi pertanyaan kenapa kok The Last Emperor yang menjadi pengganti daripada film yang sekarang lagi dibahas rame di media masa di sosial media ya karena begini karena besok ya besok ada buku ada sebuah buku bagus yang dibaca terkait dengan Tiongkok Masa Gini ya jadi terkait dengan Tiongkok Masa Gini itu bukunya berjudul Unboxing Tiongkok yang menulis adalah Pak Sugeng Ramejo kenapa beliau menulis karena beliau tahun 2014 sampai tahun 2017 itu ditugaskan untuk menjadi duta besar Republik Indonesia dan berkuasa penuh untuk Tiongkok sebagai duta besar untuk jadi beliau punya akses banyak banget ya terus kemudian beliau jadi belajar banyak tentang Tiongkok yang menarik sekali adalah selesai menjadi duta besar 2017 sampai hari ini 4 tahun beliau tidak terus kemudian pensiun atau apa melainkan beliau menjadi presiden direktur dari Gajah Tunggal PBK jadi kombinasi antara pengalaman menjadi duta besar di Tiongkok pengalaman sebagai pebisnis sebagai pimpinan tertinggi dari Gajah Tunggal Anda tahu Gajah Tunggal yang banyak menghadirkan ban kepada Anda dan lompok itu cuma lompok yang besar sebetulnya tidak hanya ban aja ada retail ada batu bara ada banyak yang baik Pak Sukerharjo ini menulis buku tentang boxing yang dan saya pernah mendengarkan beliau di dalam sebuah webinar terus kemudian tertakrik dan kemudian saya kontak kepada beliau dan jawaban beliau yang menarik sekali saya tersedia sejauh ini bisa memberikan manfaat nah manfaat apa yang akan disampaikan oleh Pak Sukerharjo satu adalah tentu saja kalau kita bisa belajar belajarlah dari sejarah jadi karena dia menguasai karena waktu di sana dia pasti belajar banyak tentang Kina dan Tiongkok dan kemudian benar-benar ada di tengah-tengah Tiongkok dengan segala macam aksesnya jadi sejarah antara tahun 2014 sampai 2017 dimana Tiongkok itu boleh dibilang bertumbuh dengan sangat luar biasa menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari dan yang menarik lagi beliau mengatakan adalah apa yang saya belajar dari Tiongkok ini dikomunikasikan kepada orang-orang di Indonesia ini bisa menjadi modal untuk menjadi modal untuk perubahan-perubahan yang bisa dilakukan agar supaya Indonesia 2045 kenapa 2045 karena 2045 Indonesia mencapai 100 tahun ya tahun merdeka agar supaya di 2045 itu bisa menjadi sebuah negara yang maju teman-teman semua ini menarik jadi di satu sisi beliau akan bercerita tentang bisnis di Tiongkok dan segala macam kelebihan dan tentu saja kekurangannya tapi di sisi lain beliau juga mengajakkan belajarlah dari tetangga sebelah yang saat ini menjadi kekuatan dunia yang kalau oleh yang menganggap sebagai pesaingnya ya ditakutin jadinya tapi kalau menganggap sebagai kalau orang merah Tiongkok kan bisa kolaborasi yang tanggal yang berharga tergantung bagaimana kita menyikapinya itu menjadi mana teman-teman semua saya mengundang Anda untuk ikut acara ini buku ini sendiri dirilis tahun 2021 Indonesia Pak Sumerajo berisi tentang kemajuan dan pembangunan ekonomi Tiongkok dalam 30 tahun yang menyalip kemajuan bangsa barat selama 300 tahun berarti bisa ya bisa dan poin-poinnya itu ada di buku kebetulan saya berkesempatan untuk wajah bukunya saya pertama kali diberi bukunya oleh Ibu Puji Ibu Puji adalah sering ikut dalam acara saya rajum ini oleh Ibu Puji ada tanah tangan langsungnya dari Pak Sumerajo terus kemudian saya kontak Pak Sumerajo Pak Sumerajo nya bersedia dan kemudian Pak Sumerajo dihadirkan besok judulnya adalah Mengapa Unboxing Tiongkok menjadi begitu tarik kenapa saya katakan begini ini buku dibahas di banyak tempat dan orang yang mendengarkan banyak jenis Anda belum mendengarkan The Day is Tomorrow besok jamnya jam 2 sampai jam 3 WIB kalau Anda cuma mau dengar lewat Youtube silakan tapi kalau Anda mau interaksi Anda bisa masuk ke Zoom tapi setelah jam 3 setelah jam 3 judulnya adalah Unboxing Tiongkok mengapa Unboxing Tiongkok menjadi dikit Pak Sumerajo selain duta besar di Tiongkok juga pernah menjadi duta besar di tempat lain dan dia beliau penulis unboxing Tiongkok kita akan coba lihat lagi sejalan bersama HW featuring Sumerajo untuk Tiongkok bersedir Gajah Tunggkok TBK penulis buku Unboxing Tiongkok judulnya mengapa tadi saya disebutkan besok Sabtu 2 Oktober 2021 jam 2 sampai jam 3 tadi pagi-pagi saya bikin publikasi juga beberapa hari yang lalu saya bikin publikasi tentang ini saya akan bacakan kepada Anda agar supaya bermanfaat buat Anda semua apa yang saya tulis tentang beliau sebentar ini tadi ada WA juga ada di beliau saya biasa kita kalau ada apa yang saya tulis sebentar ya Pak Sugeng Rajo adalah Dupus Republik Indonesia untuk Tiongkok 2014 sampai dengan 2017 Presiden Direktur Jajah Tunggal TPK serta penulis buku unboxing Tiongkok yang baru terbit bulan April 2021 dan sangat laris terjual pengalaman diplomasi yang beragam dari Amerika Serikat Argentina Swiss Afrika Selatan dan juga Tiongkok beliau pernah menjadi duta besar juga di Afrika Selatan ditambah pengalaman bisnis beliau menjadi perpaduan yang sangat berharga sebagai narasumber dia akan hadir di sejam persamaan doktor wargo esok 2 Oktober 2021 ada banyak yang dibahas antara lain mengapa unboxing Tiongkok menjadi begitu menarik selain itu akan dibahas juga tadi yang seperti saya ucapkan apa yang menjadi faktor kecepatan pembangunan di Tiongkok yang dapat dipelajari oleh Indonesia jadi yang harus dipelajari adalah kecepatan kepercepatan pembangunannya sebagai instruksi diri dalam mencapai visi Indonesia 2045 teman-teman semua silahkan join join free of charge dan tentu saja harapannya akan berikan manfaat banyak nah pada saat kita itu belajar dari sejarah kita harus belajar dengan mengambil sikap positif kalau yang baik diikutin yang buruk jangan diikutin itu adalah cara kita belajar dari sejarah karena kalau kita mau melihat tapi kan ini tapi kan itu itu tidak selesainya tidak pernah akan ada selesainya karena tidak ada seorang pun yang sempurna sempurnaan hanya miliknya semata tapi yang kita belajar dari yang baik besok kita belajar bagaimana akan percepatan pertumbuhan yang diraih Tiongkok dalam 30 tahun dibanding dengan 300 tahun di negara-negara barat sehingga Tiongkok sekarang sejajar bahkan oleh sebagian orang dikatakan dirgarda yang lebih depan berbanding yang ini teman-teman semua rasanya itu dulu dari saya ketemu besok sejam bersama Handoko WGW yang melahirkan yang menghadirkan Bapak Sugeng Rajo Juta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok 2014-2017 yang akan bercerita mengapa unboxing Tiongkok menjadi begitu menantik teman-teman semua langsung masuk ke Youtubenya Master Channel dan bagi Anda yang ingin join after session-nya silahkan masuk ke Zoom-nya juga saya Handoko WGW mengucapkan terima kasih atas waktu Anda sampai ketemu besok sampai ketemu Senin Rebu Jumat minggu depan dan sampai ketemu di acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi atau korporasi Anda Salam sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!